Desakan striker Persija Jakarta Marco Simic untuk keluar dari macan kemayoran makin ramai diketahui Madura United menekuk Persija Jakarta skor 2-0 di Stadion Gelora Bangkalan Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 malam dalam laga tersebut Marco Simic gagal mencetak gol dari titik penalti padahal momen tersebut bisa memperkecil kekalahan Persija Jakarta dari Madura United pada laga pekan ke-8 Liga 1 2023 pasukan Thomas Doll kalah dari dua gol striker Madura United Junior Brenau hasil buruk itu pun membuat pendukung Persija Jakarta the Jack Mania kecewa mereka pun meluapkan kekesalannya melalui Instagram resmi Persija Jakarta lumayanin Simic lu bakal susah menang tulis stahih persoalan PSM Makassar dan Persija Jakarta menolak melepas pemain mereka untuk timnas Indonesia menghadapi ajang piala AFF U23-2023 semakin panas timnas Indonesia U23 bertolak ke Thailand tanpa Risky Rido yang tidak dilepas Persija dan Zaki Asraf yang tidak diizinkan bergabung dengan timnas oleh PSM ketua umum PSSI Erik Thohir mengatakan bahwa berkeras kepala kedua klub itu akan menjadi catatan khusus lembaganya catatan dimaksud adalah ihwal renovasi stadion kedua klub yang melibatkan pemerintah nanti saya catat ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 1,9 triliun ini saya bukan ancam ya saya mau bangun klub yang cinta Indonesia ujar Erik saat ditemui di lapangan A Senayan Jakarta Rabu tanggal 16 Agustus Erik mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memfasilitasi renovasi stadion untuk dimiliki PSM sementara itu untuk Persija pembenahan pun sedang dilakukan di Jakarta International Stadium kalau klub-klub bisa tidak renovasi sampai 1,9 triliun bisa tidak klub-klub bikin stadion besar kan tidak berarti ada apa saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta kita harus saling mendukung tambah dia PSM Makassar dan Persija tidak melepas pemain mereka dengan alasan piala AFFU 23 bukan kalender resmi FIFA selain itu pemain mereka sangat dibutuhkan untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia yang masih berlangsung saya mengikuti polemik ini dari awal kami PSSI bukan tidak paham agenda FIFA paham sekali tidak usah mengajarkan tentara berbaris begitu ujar Indra lebih lanjut Indra mengatakan klub juga seharusnya paham muara dari pembinaan yang mereka lakukan semua pemain yang berada di klub tujuan utamanya adalah untuk tim nasional kami hanya butuh dua minggu turnamen AFF masak seperti China bisa mendukung hal seperti ini tetapi kita tidak Bali United melempem di Asia Persija Jakarta gagal main di piala AFC Bali United memperpanjang torehan minor mereka bila berkompetisi di level elit Asia Bali United masih belum bertaji saat berkompetisi di level regional setelah dipermak pendatang baru Liga Champions Asia lecah limen FC dengan skor telak 51 dalam pertandingan babak pendahuluan playoff Rabu 16 per 8 malam WIB Bali United sudah mendapat tekanan dari limen sejak menit awal bahkan ketika laga baru berjalan 30 detik sepakan Henry Anier menghajar tiang gawang Mitchell Paulisen sudah membuka keunggulan tuan rumah saat pertandingan memasuki menit ke-8 ini untuk ketiga kalinya Bali United tidak berhasil lolos ke fase grup lecah setelah sebelumnya di tahun 2018 dan 2020 kegagalan itu juga membuat Bali United harus puas berlaga di piala AFC sekaligus menutupkan Persija Jakarta untuk bermain di kompetisi kasta kedua Asia tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!